Tanggal 26 April tahun 2024, Masmur 20 ayat 7-9, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa Daud di dalam Masmur ini menjadi pernyataan imannya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya dalam menghadapi musuh. Daud percaya bahwa Tuhan dapat melepaskan Israel dari kesesakan, membentengi mereka, memberikan bantuan yang mereka butuhkan, dan memberikan kemenangan, 2-3. Merendahkan diri berarti menyadari bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi kita sendiri yang berkuasa, melainkan Kristus yang hidup dan memerintah di dalam kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan menyadari kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tanpa merendahkan diri di hadapannya, kita tidak akan pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas setiap persoalan hidup yang kita alami saat ini. Karena itu, Daud mengajak umat Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan militer kereta dan kuda seperti bangsa-bangsa lain. Mereka yang mengandalkan kekuatan militer tidak akan menang melawan kekuatan Tuhan. Hanya mereka yang diperkenan Tuhan yang akan mendapat kemenangan, 7-9. Daud berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan dan mengajak Israel melakukan hal yang sama. Hari ini kita mungkin tidak sedang menghadapi perang melawan bangsa asing seperti Daud pada masa itu. Namun, pergumulan hidup yang kita alami seringkali menekan kita layaknya sebuah peperangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.